Marhaban Ya Ramadhan, Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bangkat Desarnya mengucapkan Selamat mencunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Dikenal sebagai pelepas dahaga, Cicau menjadi salah satu takjil yang banyak disukai. Tak heran, kesegaran si kenyal hitam ini membuat acara berbuka puasa tambah lengkap. Disajikan sebagai campuran liumman atau dihidangkan utuh, keduanya sama nikmat. Seiring meningkatnya minat pembeli, produksi Cicau pun ikut naik. Seperti pemandangan yang terlihat di Desa Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Berapa banyak sehari diproduksi? Seperti hari bisa mencapai seribu kaleng. Dipasarkan kemana saja? Kalau dalam kota ya Penayung, Kule Gareng, Kemah Baru, ada keluar kota, Sibi, Ngabung. Terus kalau bahan bakunya dari mana? Bahan baku dari Padang sama Surabaya. Padang sama Surabaya. Itu per ininya berapa sih? Per loyangnya berapa? Per loyang kita dari pabrik Rp18.000. Padang sampai ke Penayung Rp20.000-Rp25.000. Bisa menghasilkan berapa porsi minuman satu loyang? Kalau porsi untuk satu loyang bisa sampai Rp20.000. Karena kan perlunya sedikit tergantung selera. Tidak terjadi di sini, cuma berapa orang. Misalnya ada Rp15.000. Kalau misalnya Ramadhan, kita Rp15.000. Kalau hari biasa cuma Rp5.000. Kalau jumlah produksinya bedanya berapa? Kalau jumlah produksi, kalau hari biasa itu bisa Rp300.000. Kalau hari puasa bisa Rp10.000. Bisa Rp10.000 kali lipat. Cincaunya ini bisa tahan berapa lama sih? Kalau dibiarkan di area terbuka bisa 3-4 hari. Tapi kalau seandainya disiram air panas bisa seminggu. Kalau kita di dalam buka bisa sebulan. Bebas pengawet ya? Bebas anti pengawet. Aroma cincau yang dimasak meruap menebar wangi khas. Sedari lepas subuh, enam pekerja mulai berputar Dengan bahan minuman, ia memakai bahan utama daun tersebut. Mereka bekerja hingga malam. Sembari menanti pedagang kerosiran atau mengantar cincau siap konsumsi kepada pelanggan. Cincau cap bintang, dilepas ke penjual seharga Rp18.000 per loyang. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serani on TV Sampai jumpa di video selanjutnya.